Barcelona tidak mempunyai sponsor sampai tahun 2006? Pada era sepak bola modern, sponsor menjadi salah satu hal paling penting dalam perjalanan sebuah klub. Kucuran dana segar mengalir dari sponsor tersebut. Dan sampai saat ini, hampir semua klub memiliki sponsor di jersey mereka. Tapi ternyata guys, Barcelona baru memiliki sponsor di jersey mereka pada tahun 2006. Pada saat itu, mereka bekerja sama dengan UNICEF dan membayar mereka sebesar 1,8 juta euro per tahun untuk donasi anak-anak penderita HIV-AIDS di Afrika. Sebelum tahun 2006, jersey Barcelona ini selalu polos hanya berhiaskan biru dan merah sebagai representasi kapalan. Nah, sepanjang sejarah Barcelona, mereka ini memang anti dengan sponsor atau merek dagang di jersey mereka. Budaya ini sudah berlangsung sejak mereka berdiri pada tanggal 29 November 1899 dan sudah bertahan sampai 107 tahun. Tapi Barcelona yang idealis, akhirnya Cirna setelah bekerja sama dengan UNICEF pada tahun 2006. Sebenarnya keberadaan UNICEF saat itu menjadi sponsor pertama di jersey Barcelona membuat tersinggung banyak pihak. Karena saat itu, tim Barcelona menganggap jersey mereka sebagai sesuatu yang sangat sakral. Jika menilik sejarah Barcelona guys, wajar saja jika jersey mereka dianggap sangat sakral. Ini semua karena keberadaan Barcelona sebagai klub tidak lepas dari peran para pendukungnya. Barcelona bisa dititik sekarang karena pendukung mereka dianggap bagian dari klub dan juga memiliki saham di sana. Selain itu, pemegang keputusan tertinggi di klub asal katalan tersebut adalah pendukung mereka. Bahkan guys, Presiden Barcelona dipilih oleh pemegang tiket musiman Barcelona setelah para calon presiden tersebut berkampanye. Selain itu, ketika awal-awal dibentuk, Barcelona dianggap sebagai simbol perlawanan penduduk katalan kepada rezim diktator sepanyol, General Franco, yang berlaku sewenang-wenang terhadap warga katalan. Karena hal-hal inilah guys, Barcelona selalu menjaga kemurnian klub yang tertuang pada jersey mereka. Mereka tidak mau disamakan dengan klub lain dan tidak mau tunduk dengan nilai komersil setidaknya sampai tahun 2006. Tapi sekarang Barcelona sepertinya tidak lagi ambil pusing dengan hal itu. Mereka tetap menggunakan sponsor komersil di jersey mereka meskipun ada desah-desah beberapa tahun yang lalu bahwa Barcelona akan kembali ke budaya lama mereka yaitu dengan jersey tanpa sponsor. Tapi kenyataannya guys, Barcelona tetap memiliki sponsor sampai saat ini dan membuktikan bahwa perkembangan sepak bola sebagai sebuah bisnis selanjutnya kembali kebudayaan LIV Terima kasih.